selamat siang para pecinta popos kali ini kita akan melakukan another experiment dengan sistem tata surya kita seperti kita ketahui bumi dan berbagai planet lainnya di sistem tata surya kita berputar mengelilingi matahari, matahari sendiri adalah bintang yang tergolong kecil bagaimana kalau kita ganti matahari yang kita kelilingi ini dengan bintang lain pastinya akan menimbulkan berbagai macam perubahan di sistem tata surya kita bahkan mungkin juga bisa mempengaruhi kehidupan di bumi mari kita coba, pertama kita hilangkan dulu planet bintang matahari lalu kita akan ganti dengan bintang lain yang lebih besar kita akan mulai dengan bintang mungkin yang termasuk besar adalah akturus ini adalah bintang yang cukup besar dari ukuran mana ya akturus ya ini lihat wow kita taruh di tengah-tengah sini oke kita lihat apa yang akan terjadi dengan keseluruhan sistem tata surya kita kita lihat oke kita cepat time frame nya kenapa ini apa yang terjadi kenapa akturusnya bergerak ya wow 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 hancur sudah ya hancur semuanya bumi pun entah kemana bumi pun sudah terlempar jauh dari ya merkurius masih tampak setia ya mengitari akturus sementara yang lainnya wow jupiter pun tertelan ya jupiter tertelan nanti ya jupiter tetap terisap lalu bumi jauh bumi sudah menjadi planet kosong ya lihat suhu nya sudah mencapai 500 degree celcius lautan menguap tidak ada lagi kehidupan sepertinya ini kita lihat apa yang terjadi dengan keseluruhan sistem kita lihat merkurius dan venus membara ya bumi sepertinya menjauh dengan orbitnya yang cukup ellipse bagaimana dengan saturnus kita lihat saturnus 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 yang tadinya punya cincin hilang cincinnya ini dan suhu nya pun lumayan tinggi sekitar 80 degree lalu kita lihat foto ini adalah kumpulan ice masih tetap ice cuma kita lihat orbitnya juga sudah tidak kelaturan lagi entah apa yang terjadi dengan dengan foto kita lihat ini ada semacam apa ya semburan putih ini mungkin adalah ice yang ice yang mencair mungkin ya luar angkasa karena mungkin efek pergerakan Pluto yang begitu yang benar-benar sudah tidak lagi teratur jadi kita memang harus bersyukur ya bahwa kita menggetari bintang yang berukuran kecil seperti matahari kalau diganti dengan bintang yang besar seperti arturus ini ataupun yang lainnya pastinya akan menunggu kacauan dan akan sulit bagi kehidupan untuk kehidupan namanya berevolusi di sebuah sistem yang kacau seperti ini semuanya kacau seperti kita lihat orbitnya tidak beraturan semua sudah tidak beraturan semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai di sini terima kasih terima kasih